Survei ya guys ya Di Togusa Server ini ya guys Kita harus mengumpulkan Dua item, yang pertama Ada yang namanya Data Defender Item yang ini, untuk misi Yang bentuknya lingkaran Dan yang kedua, ada yang namanya Data Cleanup, untuk Menyelesaikan misi yang bentuknya segi 4 Dan ya bisa dibilang yang segi 4 Ini misinya spesial Atau khusus, next kita bakal Lanjut gimana cara mendapatkan Kedua item tadi, yang pertama Untuk Data Defender, itu bisa Kita dapatkan di mode BR Atau mode MP ya guys Kalian bisa dapat di mode BR Lebih banyak item Data Defender tadi Dan lebih sedikit di mode MP Tapi memang bisa, dua-duanya tuh Tetap bisa dapat ya guys, setelah kalian Dapatkan Data Defender tadi, kalian tinggal Masuk ke Togusa Survey dan klik disini Untuk mengklaim hadiahnya Dan mendapatkan lokasi surveinya Oke, untuk misi yang lingkaran Atau server node yang bentuknya Lingkaran, itu mungkin sudah Sudah cukup jelas ya guys, kalian tinggal Main, terus dapatkan item Defender nya Dan sekarang, kita bakal masuk untuk mendapatkan item Data Cleanup nya Atau yang misi bentuk segi 4 Untuk misi server node 5 Yang pertama, kalian wajib main Bad Royal Isolated Nah setelah itu, kita akan cari yang namanya Item Cyberware Nah itu bisa kalian dapatkan Dari membunuh karakter-karakter yang ini ya guys NPC-NPC ini Atau dari Copper Ini, Copper Hacker kali ya Aku juga bingung nyebutnya gimana Pokoknya yang semacam ini Yang pasti, lokasinya itu di Killhost itu ada Di Killhost ada, setelah itu di Boostation itu juga ada ya guys Hacker Terminal ini tuh juga ada Nah setelah kalian dapat item Cyberware nya tadi Kalian klik di Map Lalu kalian pergi ke titik-titik yang warna biru guys Setelah sampai di titik biru ya Bakal ada semacam ruang terminal gini Nah kalian, ini nih Pakai ini nih Gunain terminal yang ini Nah terserah, pilih aja ya Apapun bebas Setelah itu misinya selesai Untuk misi server Note 5 Tips juga buat mencari tau Dimana lokasi terminal atau hack terminal tadi Atau Copper yang aku bilang tadi Itu kalian bisa lihat Dimana terminal atau chip terminal biasa ya guys Yang ungu-ungu itu deket daerah mana aja Nah di area itu Bakal ada yang namanya Copper tadi Misalnya di Heat Di Heat itu juga ada Pokoknya yang deket chip terminal ungu-ungu ini ya guys Untuk server Note 7 ya guys Sekali lagi Wajib main di Battle Royale Isolated Terserah kalian mau TPP atau EPP Tentunya EPP bisa lebih mudah Karena biar gak banyak player ya guys Setelah itu Kalian langsung cek di Map Disitu ada beberapa tanda-tanda biru ya guys Kalian boleh datangin bebas yang mana Aku coba cari tempat sepi Itu di sirkus ya guys Aku turun di sirkus Setelah itu di lokasi yang ditandai nanti Bakal ada legendary ATP Tachikoma guys Nah setelah itu kalian terima aja Tantangan dari Tachikoma Dan kalian kendarain Tachikomanya Sampai 1000 meter Ini tuh gampang ya guys Tinggal kalian kendarain Bolak-balik juga boleh Pokoknya cari aja yang tempat sepi Sekiranya sampai 1000 meter itu Terlewati atau terselesaikan Itu untuk misi server Note 7 Kalau misalnya kalian pengen cepat ya guys Dan gak pengen Nyelesain lama-lama gitu ya Kalian bisa contoh aku Aku gak sayang poin sih ya Jadi langsung bunuh diri aja ya teman-teman Kayak gini Jadi nanti bakal langsung selesai Dan ya itemnya tetap dapat Next untuk misi server Note 9 Masih sama ya guys Wajib main di Battle Royale Isolated Setelah itu kalian cek di map Itu ada tanda biru lagi guys Nah langsung saja kalian Datangin lokasi tanda biru tadi Lokasinya ada di Black Market Di sini guys Di gudang kendaraan di sini Nah itu dia battle-nya Langsung saja kita temui dia Terus terima Oke kita disuruh kumpulin Amo shotgun 20 dan sniper Nah itu Kalian bisa aja nih yang nemu disini Atau kalau misalnya gak Nemu-nemu juga ya pelurunya Kalian bisa ke Bawah Black Market Di sini-sini Nah di dalam sini itu banyak banget ya guys Peluru-peluru Dan bahkan ada Vending machine ammo yang ini Kalian bisa ambil juga Juga dari sini Setelah terkumpul Amunisi tadi Kalian balik lagi Ketemu sama si battle ya guys Temuin dia Buat menyelesaikan Misinya Dan sekali lagi ya guys Kalau mau cepat ya Gak lama-lama Ngabisin satu match Bunuh diri saja guys Ya kalau misalnya kalian mau main lanjut Ya silahkan Tapi karena kalau mau Misal mau cepat ya Bunuh diri saja ya Untuk misi server note 11 ya guys Jadi masih sama Kita itu disuruh buat Naik tachikoma lagi Tapi kali ini Itu ada syarat misinya Lagi guys Kalian turun di salah satu Lokasi yang ditandain ya guys Kemudian kalian Kendarain tachikomanya Sampai Ke Lokasi yang ditentukan Dengan HP kendaraannya itu Tetap di atas 90% Ya guys Nah cuman Disini Waktu aku ngerjain Misinya itu Aku diganggu sama player lain gitu guys Itu kan harusnya Tandanya itu Kita kendarain ke sana Di jarak 400 meter sana Tapi karena diganggu oleh player gitu Akhirnya HP kendaraan tachikomanya tadi Itu sisa 85% Akhirnya aku coba menyerah di match ini Untuk ngelakuin di match selanjutnya Tapi ternyata Waktu aku Sengaja bunuh diri Buat ulang match lagi Itu Misinya udah selesai guys Padahal aku gak nyetir sampai tujuan Tapi Aku dapet item data clean upnya Ini ya Kalian liat sendiri Nah guys Selesaikan tes Dan dapet nih Aku cuma naik sebentar Terus aku turun Dan aku menyerah Mungkin ini bug Yang mungkin di fix Kalian bisa cobain aja Siapa tau Masih bisa ya guys Intinya adalah Untuk misi yang ke sebelas itu Kalian naik tachikoma Ke tujuan tertentu Terus Darah kendaraan Atau HP tachikomanya Itu gak boleh Di bawah 90% Ya Begitu Jadi gak boleh nabrak-nabrak Gak boleh sampai darahnya berkurang Gitu ya guys Oke guys Untuk part satunya itu Sampai sini dulu ya guys Misi 1 sampai 11 Karena Misi yang 12 sampai 14 itu Data defendernya Banyak banget Yang 600 Perlu 600 Ke ping Lumayan ya Dipusnya gak Bisa cepat Jadi Terima kasih udah nonton See you in the next video Bye 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 bye